Bismillahirrahmanirrahim yang diintak yang ada mana kabar saya itu dalam bidang akidat islamiyah dan selalu itu untuk membaca kita yang berjudul Syatul Akidat At-Takawiyyah Syatul Akidat At-Takawiyyah Al-Muslimat Bayan Sunnah Wal-Jamaah Syatul Akidat At-Takawiyyah Kedat At-Takawiyyah ini adalah satu matan matannya ada ditulis secara yang khas oleh salam ulama kita akan baca kata belakang al-Mahat Tawiyyah dalam keungguh tiga menit paling awal yang terlalu anak-anak yang disyarahkan oleh nama orang ulama tidak terlalu di karena ada syarah yang kecil ringkas ada syarah yang kebal jadi abil aizla tidak terbal dan syarah yang dikasih jadi dikasih al-Mahat Tawiyyah yang meninggal disyarah yang ada sedangkan syarah ini di karang ini talibat al-lamah al-fati' al-fakti' hamdulghani al-hunayni al-maydani al-hanapi ad-dimasyri' yang meninggal 1298 53 berhijri' ya lepas salah saya makan tidak tahu ini ada terjemah oleh jahit terlebih tapi tidak penuh ada setengah terjemah terjemah sekali kita kita melihat sedikit tentang sebabkah datar jaman sanful matan itu takadiri pengarah al-matan takmatan itu al-imam abu ja'far al-tahawi rahimahullah nama penuh beliau adalah kuwa Ahmad bin Muhammad bin Saralah abu ja'far al-tahawi al-azdi al-azdi al-hanafi al-masri ini seorang ulamak daripada Mesir wal-tahawi ini sebabnya tahiyah tahiyah seperti marbawi macam tu lah marbawi di dalam makbukah dari al-ibu merba marbawi jadi satu kampung di sana bernama al-tahiyah maka dinisbahkan Alhamdulillah al-tahawi karyah di sahib di satu kampung di pendalaman Mesir Mesir melahirkan orang-orang kalau kita tengok kita yang buat dia di ponduk kebanyakannya di orang-orang orang-orang Indonesia karena sistem ponduk kita sebenarnya azhar lama senteril di Indonesia ponduk Indonesia adalah sistem azhar lama sistem halak terkembang menjadi jamiah universiti di nama yang dilahirkan para ulama di dilahirkan pada tahun 230 hijri yang dalam tahawili bahwa Ibn Uqtil Muzani Kilmid Asyafai dia Iman Atayi ialah anak saudara kepada Iman Al-Muzani anak saudara perempuan kepada seorang imam besar Al-Syafi'i itulah Al-Muzani Tiliz Al-Syafi'i murid sebuah Imam Sya'i ialah Al-Muzani dan dia anak saudara Al-Muzani tapi dia tidak menjadi Syafi'i bahkan ayat al-Ali jadi Imam Tahu'i ini sebenarnya mengaji kepada Imam Muzani dalam Besar Syafi'i namun pada masa yang sama dia juga suka mutla'ah kita-kita Hanafi walaupun dia menaji kepada Pak saudara Tino Muzani murid kepada Syafi'i namun dalam masa itu dia suka mutla'ah kita-kita Hanafi ini dia mendalami atau ta'amuk dalam Muzani Hanafi jadi kita-kita melihat sesuatu mulai dalam Muzani Hanafi wahi tabakat salisa min tabakat farsal jadi dalam kita-kita dalam mata rantai ataupun susunan hierarki tujuh mereka ulama' Hanafi ini dia ada mereka yang ketiga dan banyak mengarah kita-kita yang dia meninggal pada 321 hijriah ini dalam ini penantikan ada terjemahan dia ataupun ketelakadiri dia kemudian kita lihat sedikit juga tentang syarih yang menyarahkan kita ini iaitu syih Abdul Rani Al-Munayni Al-Maidani tadi nama beliau ialah Abdul Rani bin Talib bin Hanadah bin Ibrahim Al-Munayni Al-Dimas Al-Hanafi adalah nama beliau syair Al-Maidani yang terkenal Al-Maidani Al-Maidani adalah satu kampung ataupun perkambungan dekat Dimas yang beliau lahir Al-Maidani jadi di sebelah Al-Maidani Syekh Al-Munayni Al-Maidani Al-Maidani ini juga semangat Arif Zahir Wida di Dumas Syam di Hayin Maidan dia dilahirkan di Damsyik Syam di perkampungan Maidan Pertaman Maidan Tahun 1222 ke-13 atau 1807 Dimas Jadi bila juga sangat adil kalau terhad senarai kitab-kitab yang bila sekarang terdapat 12 kitab yang dikaren oleh Asyum Doan ini yang menyarahkan Matan Matahawai ini syargu yang kita pakai jenis penaklamat syafi Mepadimah itu Muali kita sedikit Mepadimah kepada penyaraan kita Mepadimah oleh Syih Syari kita ini Syih Andurani Al-Maidani Bismillah Berikan kami dari sisimu rahmat Dan sediakan bagi kami Daripada urusan kami akan Ketunjuk Selalu urusan kita adalah Kita minta ketunjuk Ayat ini biasanya Di kadang orang ulama'an Kita nak mulakan apa-apa perjalanan Kita baca ayatnya Perjalanan kita nak mulakan Saran kawan-kawan membaca ini Kita mendapat Ketunjuk bimbingan Allah Daripada sebarang perjalanan Yang kita nak mulakan Kalau puji bagi Allah Yang menciptakan segala Yang memberikan Sebarang na'imah Jadi umat di sini Kita masuk Maksudnya dikatakan Yang memberikan segala na'imah Itulah Allah yang Tiada Boleh ditolak Bagi apa yang Tidak ada Segala Sebarang na'imah Sebarang na'imah Dan tiada yang Menhala Bagi apa yang Dibahagikan Jadi Segala Bahagian-bahagian yang Sudah ditutup Taklah kepada kita Tiada siapa Beli halak Siapa-apa Qadha' Yang ditutupkan Pada kita Tiada siapa Yang boleh menolak Namun Di dalam Hadis Pertempat sebut ini Kalau Qadha' Itu tidak boleh Tolak Makan doa Jadi doa Bukan kepada Allah Boleh Boleh doa Qadha' Di sana Dia panggil Qadha' Kalau Allah Qadha' Suatu Kedat kita Tapi Kalau Dia berdoa Qadha' Itu Boleh ditolak Boleh Yalikan Kita Sangat Dianjurkan Berdoa Setiap Masa Berdoa Sebuah doa Doa Itu sebagai Otak Ibadat Yang penting Ibadat Ditamsilkan Doa Sebagai Otak Ibarat Manusia Ini Memang betul Otak Dia Kalau Otak Dia Rusak Atau Dia Tidak Ada Manusia Itu Ad Doa Doa Itu Ialah Otak Ibadat Yang Terpenting Ibadat Salah Itu pun Mananya Doa Salah Yang kita Doa Ialah Doa Kedat Allah S.W.T. Doa Ini Cek Masa Dan Semua Perkara Dua Hadis Seseorang Terminta Yang kecil Kaya Besar Terminta Yang tersendiri Dalam Wujudnya Artinya Tiada Bersama Sesuatu Pun Infira Yang Tahit Atau Yang Yang tersendiri Dalam Wujudnya Dengan Sifat Kedang Kedang Yang Sama Dengan Tidang Ini Maknanya La Awala Di Wujud Siada Awal Di Wujud Jadi Kita Sebut Dalam Kuran Bahar Ini Kedima Lama Kalau Bahasa Arab Kedim Itu Lama Itu Bahasa Yang Digunakan Kepada Makhluk Semua Bahasa Yang Kita Digunakan Kepada Allah Sudah Digunakan Kedima Yang Lama Nama Bila Kedim Kedim Kepada Allah Kepada Dari Mala Lain Mala Lala Al Wala Li Wujud Jadi Tiada Awal Beri Wujud Dia Mala Kedam Allah Bila 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 Al Al Bila Yang Tekal Yang Tiada Dikunjungi Oleh Tiada Terakhir Yang Yang Tekal Lain Tak Wada Waktu Tiada Maksud Semua Perkara Yang Kita Ketak Tekal Akhirnya Akan Tiada Paling Fana Bila Allah Baka Sebabnya Bila Soalnya Wujud Bila Baka La Akhira Li Wujud Tiada Akhir Sebab itu Dia Berlalu Habis Awal Awal Wal Akhir Awal Awal Wal Akhir Bila Allah Al Awal Jadi La Awal Al Akhir Jadi Akhir Yang Tekal Al Munazahan Syabih Wal Nafih Allah Itu Yang Maksud Daripada Sebab Bentuk Persamaan Dan Bandingan Di mana Yang Disebut Di Dalam Surah Al Ikhlas Itu La Isha La Surah Akhir Lalu Yatullah Kufuan Hak Dia Baginya Persamaan Dengan Sesuatu Apapun Ima Yulam Aw Yutaw Ham Daripada Sesuatu Yang Kita Tahu Atau Yang Kita Waham Yang Kita Andai Andai Tidak Sama Dengan Apa Apa Saja Yang Kita Hayalkankah Atau Yang Memang Kita Tahu Yang Ada Dengan Mana Makhluk Al Hakim Ala Masih Wah Bi Fana Iwal Adan Allah Itulah Yang Menghukum Ke Atas Sesuatu Yang Lain Allah Makhluk Masih Allah Ialah Al Makhluk Yang Hukum Ke Atas Sesuatu Yang Selain Allah Menghukum Dengan Fana Wal Adan Tiada Hancur Panak Ini adalah Daripada Tiada Ada Dan akhirnya Tiada Panak Jadi Kewujudan Kita Ialah Bukan Wujud Hakih Bukan Wujud Yang Mutlah Wujud Kita Wujud Nisbi Wujud Wujud Kita Didah Dahulu Tiada Tiada Kita Sebelum Terlahir Tiada Kita Umar 74 tahun Sebelum Itu Tak Ada Kita Ada Dan Nanti Tiada Kita Disebut Wujud Tapi Bukan Wujud Mujud Lain Mertanya Tiada Zulam 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 Allah yang Hukum Bukan Kita Tentang Fana Kematian Itu Hukuman Allah Jadi Hukuman Allah Sebenarnya Kita Tidak Boleh Ratati Kematian Sebab Allah Tentang Menghukum Zulam Kemudian Allah Yang Mengembalikan Kita Kepada Hari Al-Ma'at Hari Kebalikan Kemudian Allah Mengulangkan Semula Hidupan Kita Pada Hari Kiamat Merti Maka Allah Menuntuk Bela Bagi Orang Yang Terinaya Terhadap Orang Yang Menyinaya Jadi Kalau Kita Lihat Para Ulama Dulu Dan Mekadimah Sudah Mengadiri Pengajaran Yang Banyak Ini Mereka Di Kita Tidak 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 Menzalami Orang Dan Allah Akan Menuntuk Bela Rahadah Sesiapa Yang Terinaya Hattah 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 Wankah Sekalipun Dalam Satu Hadis Terus Bukan Lant Taqimanna Minal Zalimi Lil Mazlum Walau Ba'adah Allah Tersumpah Dan Hattah Kursi Demi Sesungguhnya Aku akan Untuk Bela Bagi Pihak Orang Yang Terhadap Orang Yang Zalim Bagi Pihak Orang Yang Nainaya Walaupun Masanya Panjang Mungkin 10-20 tahun Orang Yang Nainaya Jangan Rasa Dia Terlepas Allah Ta'ala Disebut Dalam Suatu Kata-kata Yang Masyur Daripada Para Al-Ulamak Allahu Yumhil Walayuhmi Ini Salah Satu Kata-kata Hikmah Daripada Al-Ulamak Allahu Yumhil Walayuhmi Allah Memberi tempoh Tapi Allah Tidak Mesiasiakan Maksudnya Tidak Lupa Sesapa Yang Menjalani Manusia Lain Semasa Walaupun Kafir Maka Satu Masyur Akan Dapat Balasan Allah Mungkin 10-20 tahun 20-20 tahun Itulah Itu Peringatan Yang Di Diingatkan oleh Ulama In Dalam Al-Makadimah Dia Selalu Berapa Peringatan Atau Tarbiah Ruhiyah Setelah Dibakitkan Itu Dan Allah Memberi Balasan Setiap Manusia Bima Kas Dengan Apa Yang Diusahakan Seperti Kehimanan Allah S.W.T Kami Ya'ma'il Ta'la Dabatun Khairan Yara Umi Ya'ma'il Ta'la Dabatun Sharran Ya' Saka Yang Membuat Amal Peribadikan Sebesar Zara'ah Itu Kecil-kecil Itu Akan Dilihat Balasannya Ini Allah Tidak Mensiasiakan Allah Tidak Mensiasiakan Balasan Walaupun Kecil 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 Akan Dilihat Balasan Bima Kasabat Kama Alima Wa Ajrab Wa Yatadaratu Bi'afihi Mansya' Wa Mansya' Minul Intaqad Dan Allah S.W.T. Mengampunkan Terhadap Siapa Yang Allah Tendaki Ya' Turui Mensya' Bi'arhu Mensya' Allah Ampunkan Siapa Yang Tendakinya Dan Mengazak Tendakinya Tendakinya Masyid Masyid Kalau Mungkin Tendakinya Kutuk Dia Di dalam Dan Allah Mengapun Dengan sebab-sebab Kita tidak tahu Di zaman Selama Seorang Yang Sering Ditangkap Minum Arak Ini Sahabat Dia masuk Selama Sebab Dia tahu Arak Ini Jadi Garah Daging Masyarakat Arak Dan Diharamkan Di Lengkak Akhir Diharamkan Sebelum Diharamkan Itu Sada Menyapun Orang Semaya Minum Arak Ada Masalah Sebab Belum Ada Ayat Diharamkan Ada Juga Sahabat Yang Selama Minum Arak Dia baca Ayat Dan Sampukar Kemudian Turun Ayat Sebab Ada Bawa Pereka Ayat 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 Bawa Pereka Diharamkan Terus Kemudian Seorang Pawani Dia susah Nak berhenti Walaupun Dia Diharayat Masa Islam Dia susah Nak berhenti Arak Untuk Kelemahan Dia Tangkap Bila Dia Menorak Dia Tangkap Dia Bawa Rasulullah Hukum Hukum Jadi Seorang Sahabat Dia Coba Kutuk Dia Kata Apalah Dia Dah Banyak Kali Sangat Kutuk Banyak Kali Sangat Duduk Selam Terlaki Lakan Anak Dia Jangan Kau Lakan Dia Kerana Dia Kasih Kepada Allah Dan Rasul Artinya Kebaikan Dia Kasih Kepada Allah Dan Rasul Dia Masuk Selam Tapi Kelemahan Dia Dia Tak Tinggal Penal Itu Sebab Itu Tak Lakan Keputuk Orang Itu Itu Yang Mbak Jah Itu Ajaran Rasulullah Dan Yang Kedua Dibadah Ini Kita Kena Ambil Pengajaran Kasih Itu Satu Ibadah Kasih Itu Satu Ibadah Hub Rasulullah Itu Yang Kita Selawak Selawak Untuk Membaca Selawak Dalam Al-Lilu Rasul Kasih Rasulullah Kasih Itu Sebenarnya Sepadang Yang Yang Dibadah Rasulullah 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 Yang mati dalam keadaan maksiat Mada Allah mengakungkan dia Dan Allah menjubah laksan Kepada perkhidmatan Lahul amru kulluh Lahul amru kulluh Baginya bagi Allah SWT Semua urusan Maksudnya hak miliknya Kita tidak ada kuasa Lahul amru kulluh Semua urusan Allah SWT Milik Allah dan kuasa Allah Walayus'al amna faal Wahakan Dan Allah tidak boleh dipersoalkan oleh hambanya Apa yang Allah lakukan dan hukum Semoga nak menampu Keseorang memaaf Tidak memaaf dan sebagainya Namun kaedahnya jelasan Ini kaedah Tak ada di lain Namun hukum Yang hakiki ada Kesahatan Allah SWT Nah ini Kau'alam alieh Wassalamualaikum Wassalaatu wassalam ala sayyidina muhammadin abdihi wa rasulih Sayyidil uman Salawat dan salam Ke atas Penuhuluh kita Nabi Muhammad Hambanya dan Rasulnya Sayyidil Umam Pembunuh segala umat Sayyidil Khaw Pembunuh segala makhluknya Afzalul Khaw Nakut yang paling akbar Al-Mab'uf Nishyar'il Tawin Yang diutuskan dengan syara' yang lurus Itulah syara' Islam Al-Mujhtamil Al-Masalih wa'l-Hikam Syara' yang Syari'ah yang mengandungi Segala kemaslahakan Kebaikan untuk Hambanya dan segala hikmah Segala yang bersifat hikmah Salallahu ala Alayhi wa'ala ali Ulil fadli wa'al-kharami Semoga selamat Allah Dan rahmat dan kegunaan Allah Keatas warga baginda Ulil fadli wa'al-kharami Mekil bihan dan kuwi'an Ashabihi wufina Dibu'ahudi wa'al-mukerimami Atas sahabatnya Yang Menyempurnakan segala jandinya Atas sahabatnya Sahabatnya Dia terbukaan yang sangat besar Rasulullah Rasulullah Oleh karena Tegaknya Islam ini adalah Bersama para sahabatnya Setelah tidak bertegak Islam bersendirian Walaupun diberi ma'adizat Walaupun diusaha oleh Jibril Belah menjadi sumat Allah Atau sahabat Islam yang tegak dengan para sahabat Beginilah Selama mana Seorang itu bercakap Dan Selama mana Ada mulut yang Menunturkan kalimah wahid Dan selama-lamanya Selama-lamanya Selagi ada dunia ini Maka berkata Seorang yang mengharapkan Dicapai cita-cita Yang dikenalangkan syara ini Semoga Allah menangkukan dosanya Wasafa rabid acalim afrifat Dan makkana ilmu takhi wa asas subinae tuha'yi Asyrafil urum Manakala ilmu takhi itu Jadi asas Dalam Pembinaan agama ini Asyrafil urum Ilmu yang paling mulia Ilmu yang paling mulia Asas agama Asas agama tu Ini ala Tawhid Artinya tiada ta'id, tiada Allah Islam Islam itu berbeda Akhidah, ta'id Dan amalan-amalan Para'id, sholat, zakat, haji Dan sebagainya Akhlak islami Amal-amal Tidamu asahnya ialah pada ta'id itu Jadi dia menceritakan bagaimana Tentang makan yang beliau syarakan Dan adalah akhidah yang terkenal dengan nama Al-Aqidah Al-Tahawiyah itu Min-Ajalli Maw-Sunni Fa-Fi Ha-Bashan Daripada setinggi-tinggi Setinggi-tinggi Kitab yang dikarang dalam Bidang Al-Aqidah Al-Aqidah ini Yang sangat jalil Yang sangat besar kebutuhannya Walaupun dia sebenarnya pendeknya sahaja Waharad min ma'la'i Tadilabuhad Ini tak perlu lagi kita nak buktikan Apa-apa-apa Masyur syarat-syarat beliau ini Dipergunakan sepanjang zaman Lima anhamin sigari hajmiha Walaupun ianya sangat kecil Tidak panjang Tiada apa-apa Usul akhidah Agama yang asas Yang wajib kita Yang wajib kita imani Ada disebutkan di dalam Matan yang pendek ini Semua usul akhidah Islam ini ada Walaupun dia reka Sebab itu dia tidak ajan Yang paling tinggi Yang paling Sabukan Dan dia tidak meninggalkan Semua Perbahasan-perbahasan asas Dan juga penting Dalam tahun ini Melainkan Disebutkan dengan jelas Atau secara isyarat Sebab itu dia sangat Tidak terkenal kita ini Dan memadailah kita sebut disini Bahawa Akhidah yang disebutkan dengan Batan Pahawiyah ini Ialah merupakan Akhidah Bagi imam Seluruh umat Iaitulah imam Hanafi Iman Hanafi ini Yang paling awal sekali Dan dia lahir di zaman Sabah Setelah itu Sabah masih ada Yang paling awal Selepas itu Barulah Maliki Selepas itu Barulah syafi'i Dia cakap Al-awar 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 Jadi itulah Sebab sedikit Syekh Abdul Ghani Yang syarahkan Pirat Tawiyah ini Mereka datikan sedikit Dekat kelebihan Makan Kedat Tawiyah Jadi kita pergi Paga Syarah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah permulaan Bagi makan Kedat Tawiyah Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Rahmatullahi Manakala Lama Kedat min afalil insan Wal insan Wa afalu Min afalil rahman Tadkala Permulaan Dari perbuatan manusia Kedat min afalil insan Wal insan Wa afalu Min afalil rahman Dan manusia itu sendiri Dan segi perbuatan Adalah daripada Perbuatan Tuhan al-Rahman Kita sendiri Dan perbuatan kita Adalah Diciptakan Dari Allah al-Rahman Wa afalil rahman Kula Sadirahmin An asma'i Wasifati Dia dimensyarahkan Mengapa Menusahabahnya Kata bismillah Ini Dan Perbuatan al-Rahman Semuanya Sadirah An asma'i Wasifati Semuanya Lahir daripada Nama-nama Dan sifatnya Misalnya Ubrah Sifat rahman Ar-Rahman Sifat rahman Allah Daripada Ar-Rahman Ar-Rahim Sifat kuasa Allah Daripada Habir Ilmu Allah Daripada Al-Ali Itulah Bismillahirrahmanirrahim Mengapa Mengapa Disebut Isim Di sini Tengah-tengah Tidak Dikatakan Billah Ar-Rahman Ar-Rahim Itu Itu Ngomong Tengok Billahirrahmanirrahim Dengan Al-Bah B Dengan Dengan Allah Ar-Rahman Bismillahirrahmanirrahim Mengapa Dia letakkan Isim Dengan Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Bismillahirrahmanirrahim Kalau Billahirrahmanirrahim Boleh Mengapa Aku Mohon Pertolongan Dengan Itulah Sepertimana Yang Terdapat Dalam Surah Al-Fatah Iyakana Abudu Waiyakana Ska'in Dan Ikau lah Ya Allah Kami Menyembah Dan Waiyakana Ska'in Dan Ikau lah Kami Mohon Pertolongan Jadi Bismillah Iyalah Maksudnya Dengan Nama Allah Dengan Nama Allah Yang Aku Mohon Pertolongan Pekerjaan Yang Aku Nak Lakukannya Dengan Nama Allah Aku Dengusakan Ismun Itulah Mana Iyal Iskianah Untuk Mohon Pertolongan Sebab kita Dikkatkan Dalam Al-Fatihah Mohon Pertolongan Pertolongan Wa Iyakana Ska'in Maka Maka Kedapat Izin Daripada Allah Dengan Supaya Kita Istianah Dengan Iyakana Iyakana Ska'in Kami Beruntungan Dengan Kami Allah Dan Juga Dengan Nama Nama Allah Bi Asma'il Usnah Selalu Dalam Doa Yang Kita Berbaca Dalam Terbang Itu Mata Wasal Bi Asma'il Usma' Wasifat Kalumah Bi Asma'il Usma' Kita Berkawasuh Mohon Dengan Selama Nama Allah Al-Rahman 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 Ini dua Nama Allah Yang Diambil Al-Rahman Asalnya Al-Rahman Kasih saya Satu Al-Rahman Al-Rahman Sebenarnya Al-Rahman Kembali Kepada Sifat Al-Rahman Allah Wahyan Sifat Allah Al-Rahman 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 Kita tidak Tahu Hakikatnya Dan tidak Boleh ditinggalkan Ikat Rahman Kasih sayang Kita terima Ya Kasih sayang Wa Nu'minu An-Allah Masuh Kumbir Rahman Maka Kita wajib Beriman Bahawa Allah Sifat Nasib Rahman Kasih sayang Rahman Kasih sayang Kalau dalam Makna Manusia Ialah Orang yang lembut hati Kita Tanzihkan Allah Kita bersihkan Allah Daripada Makna Ritatul kalbi Al-Mafhum Ini bukan Makna Seperti mana Yang digunakan Pada manusia Orang yang lembut hati Sebab Penyayang Itu bukan Itu Jika Kemah Masih Salah Al-Rahman Apa Beza Antara Dua Kedua Berasal Dekatan Al-Rahman Apa Apa Bezanya Mengapa Dia sebut Al-Rahman Al-Rahim Tidak Al-Rahman Saja Atau Al-Rahim Saja Sedangkan Dia Daripada Makna Yang Sama Sifat Kasih Sayang Al-Rahman Al-Rahman A'ammu Rahmat Amin Al-Rahim Sifat Al-Rahman Itu Lebih Luas Atau Lebih Umum Rahmat Dari Al-Rahim Jadi Dua-Dua Ini Adalah Mengandungi Makna Rahmat Allah Namun Al-Rahman Lebih Luasa A'ammu Lebih Umum Dari Al-Rahim Lishmul Al-Mu'min Wal-Kafir Wal-Muti' Wal-Asik Karena Al-Rahman Ini Luas Karena Dia Mengandungi Mu'min Dan Kafir Sifat Rahman Allah Ini Juga Kepada Orang-orang Kafir Kalau Tidak Diliputi Rahmat Allah Maka Dia Minum Air Apa Apa Rahmat Allah Dia Menikmati Semua Menikmati Allah Orang-kafir Orang-orang Yang Jahat Itu Maksudnya Rahman Allah Juga Orang-orang Yang Maksud Tapi Dia Terus Hidup Terus Dapat Kekayaan Terus Sehat Diliput Sepak Rahman Sepak Rahman Jadi Lebih Umum Al-Rahman Surah Allah Wal-Muti' Wal-Asik Wal-Mukallah Tidak Mekallah Ini khusus Pada Orang-Umin Saja Sifat Sifat Allah Al-Rahman 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 Sifat Yang khusus Untuk Orang-Umin Saja Bersama Bersama Sifat Iman Orang-Umin Kaya Raya Sahat Bersama Itu Sifat Rahman Allah Beli Bersama Beli Hidup Itu Dengan Kerana Rumah Kaya Raya Sebagainya Itu Sifat Rahman Namun Al-Rahman Al-Rahman Selama Sekali Iman Itu Kita Dapat Iman Dengan Sifat Rahim Allah Di Firman Allah Sifat Dalam Surah Al-Azab Wakan Bermu Limin Rahim Al-Rahman 4 Ber3 Dan Allah Itu Sifat Rahim Terhadap Rahman Itu Beza Antara Rahman Dan Rahim Rahman Untuk Islam Dan Bukan Islam Al-Rahman Namun Al-Rahman Hanya khusus Sebagai Orang Yang Beriman Saja Yang Kita Dapat Beriman Beriman Dengan Sifat Rahim Allah Kalau Rahman Semua Dapat Segala Kekayaan Segala Kenaikmataan Dunia Dapat Juga Oleh Allah Yang Yang Maksud Menggah Kepada Allah Itulah Bezanya Rahman Dan Rahim Rafih Nuzulun Amri Ilahi Lut Tafsiz Itulah Syekh Terhadap Bismillah Al-Rahman Dengan nama Allah Bila kita Bila kita mulakan Bila kita mulakan Bila kita mulakan Dengan nama Allah Tentu Bila kita mulakan Kita baca Al-Quran Naseba Rahman Dan Rahim Rahman yang Menikuti Tapi dan Muslim Rahim Yang hanya Khusus kepada Muslim Mata Mata Semoga Bismillah Bila Permulaan Makan Al-Tahwiyah Permulaannya Yang begini Inilah Yang akan datang Inilah Apa yang Dirwayahkan Ini ditulis Oleh Al-Imam Jafar Al-Tahawiyah Al-Imam Jafar Al-Tahawiyah Al-Tahawiyah Dalam kitab Tabakat Imam Subti Dalam Terjemahkan Abil Hassan Al-Shaad Al-Tahawiyah Al-Shaykh Al-Imam 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 Al-Tahawiyah Tentang Kandungan Yang Dalam Kitab Tahawiyah Apa-apa Yang Terkandung Kitab Tahawiyah Ini Jadi Kitab Tahawiyah Ini adalah Kitab Muzhab Merturidi Sebab Al-Isulah Wajabah Ada dua Saja Merturidi Dan Asyari Terkita Syafi'i Ini Kebanyakan Asyairah Dan Hanafi Syahadah Syirat Apa Matan Otak Syirat Apidah Tawiyah Ini adalah Maya Tertulual Asyari Menurut Imam Sufi Itulah Sama Dengan Apa Yang Dietikah Imam Al-Imam Al-Imam Sama Dengan Al-Maturidi Bezanya Ada Tiga Masalah Saja Masalah Kita Tak Perlu Tak Perlu Nilak Kerana Dihalus Kultu Kata Syek Ini Kata Imam Sufi An-la A'lam An-nal Malikiyah Kurum Asyairah Jadi Kita Disini Kita Pegang Kata Asyairah Di Seluruh Di Setara An-la A'lam An-nal Malikiyah Kulluhum Asyairah Setahu Saya Semua Ulama Malikiyah Adalah Berpegang Kepada Akidah Asyairah Al-Asyairah Jadi Kita Pegang Di Setara Ini La Astaslimin Hum Ahadah Semua Sekali Wasyafiyah Kulluhum Asyairah Dan Semua Ulama Asyairah Depan Imam Syafiyah Lepas Sekali Ulama Asyairah Sampai Sekali Kulluhum Asyairah La Astanim I'm Al-Fat Illa Man Allah Kabir Tajsid Sedikit Saja Yang Pergi Kepada Tajsid Wulhanafiyah Aksarum Asyairah Dan Manakala Ulamak Ulamak Hanabi Kebanyakan Mereka Berpegang Dengan Akidah Yang Dikarang Oleh Atau Yang Dusuk Lepas Asyairah Ini Yang Takirun Aqdal Asyairah La Yatud Iman Illa 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 Hanabi Maliki Hanbali Dan Syafi Wulhanabilah Dan Ulama Ulama Anbali Aksarufu Dola Imu Takadim Asyairah Sebahagian Besar Juga Ulama Ulama Besar Anbali Itu Adalah Berpegang Dengan Asyairah Ini Dia Nak Ceritakan Bagaimana Akidah Masalah Masalah Akidah Yang Terdapat Dalam Kitab Tawih Ini Adalah Sama Dengan Yang Ditusun Oleh Imam Akhid Asyairah Yang Biasa Kita Baca Di Kondok Kondok Itu Kita Cuba Baca Cuma Kedah Penyusunan Agak Berbeza Masalah Hamas Sari Yang Sama Terima 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 kasih. Terima kasih.